populasi Indonesia dan Jepang yang sebelah kiri Indonesia, sebelah kanan di Jepang. Bisa dilihat kalau usia produktif Indonesia ini dari tahun ke tahun semakin menurun. Hai. Oke, lalu kalau nanti kalian rencananya mau sekolah bahasa Jepang, untuk Manabi ini ada intakenya di bulan April sama bulan Juli. Jadi nanti kalau masuknya bulan April itu pengajuan dokumennya dimulai dari bulan Oktober. Jadi maksudnya pengajuan dokumen ke imigrasinya itu bulan Oktober. Jadi sebelumnya harus dipersiapkan dulu dokumen-dokumennya. Jadi pokoknya kalau mau masuk April harus 6 bulan sebelumnya persiapannya dimulai. Hai. Lalu untuk bulan Juli nanti pengajuan dokumennya juga sama 6 bulan sebelumnya di bulan Januari. Jadi maaf tadi saya lupa menjelaskan. Jadi untuk program Dharma Persada dengan Manabi ini biasanya 1 tahun ya untuk programnya itu. Jadi nanti kalau misalnya kalian masuknya bulan April ataupun bulan Juli juga sama 1 tahun. Kalau bulan April ini nanti selama di Jepang masuk bulan April selesainnya bulan Maret tahun berikutnya. Jadi tahun ajaran Jepang itu dimulai bulan April. Jadi dalam 1 tahun ini kalian bisa ikut JLPT 2 kali di bulan Juli dan di bulan Desember. Hai. Untuk bulan Juli juga sama ya. Hai. Selanjutnya mengenai kampus. Kami ada 2 kampus di Tokyo dan di Nagano. Untuk program Dharma Persada dan Manabi ini hanya untuk kampus Nagano ya. Jadi kalian kalau misalnya nanti masuk belajar di Nagano ingin jalan-jalan ke Tokyo gitu itu bisa naik Sinkansen selama 80 menit. Hai. Sekitar 1 jam setengah ya. Nama kotanya ini Ueda. Jadi tempatnya ini sangat indah ya. Masih apa namanya bilangnya kota samurai karena dulu dan sekarang juga masih ada turunan-turunan mereka. jadi kekayaan alamnya melimpah terus banyak sekali kesempatan berintaksi dengan masyarakat setempat gitu. Jadi daerahnya pun aman dan tenang. Hai. Ini maaf datanya tahun lalu untuk sekarang karena COVID-19 jadi masih banyak siswa yang belum bisa datang ke Jepang. Untuk saat ini yang sudah ada di Jepang sebanyak 40 orang. tapi para siswa yang masih nunggu juga sekarang belajarnya secara online ada tetap sudah dimulai pelajarannya. Hai. Dan ini mungkin sudah pada tahu ya Summer Wars namanya dari Studio Ghibli mereka bikin latar belakangnya Jepang latar belakangnya di Nagano. Jadi mengapa kami menyarankan untuk kampus Nagano karena keindahan alamnya asli lingkungan kondusif untuk belajar terus lingkungannya aman dan biaya hidupnya juga ekonomis dibandingkan kota-kota besar gitu. Jadi kalau misalnya kalian kerja part time pulangnya agak malem itu juga gak usah khawatir karena suasananya apa lingkungannya aman di sana. Terus biaya hidupnya juga jauh lebih murah dibandingkan Tokyo dan Osaka. Terus dekat dengan Tokyo jadi kalau misalnya nanti kalian mau main atau misalnya mau beli buku atau keperluan yang tidak bisa didapat di Nagano bisa pulang pergi ke Tokyo gitu. Dan saat ini karena apa namanya penularan COVID di Nagano ini sangat kecil dan hampir tidak ada jadi sekarang kegiatan belajar mengajarnya masih tetap dilaksanakan 100% dilaksanakan tetap buka. Jadi masih tetap datang ke sekolah seperti biasa. Hai. Untuk kursusnya ada beberapa kursus namun untuk yang bekerja sama dengan UNSADA ini hanya yang ini ya khusus untuk melanjutkan ke universitas yang apa universitas S1 maupun S2 gitu. Jadi nanti belajarnya itu satu minggu lima hari sampai Jumat 20 jam per minggunya gitu. Nanti setelah itu juga ada kelas untuk belajar edu ada JLPT juga gitu. Jadi ini memang main kursusnya Manabi nanti disitu kalian akan belajar mengenai percakapan terus pendengaran menulis dan membaca gitu kan. Jadi banyak latihan-latihannya jadi akan secara efisien belajar disini. Terus di dalam kurikulumnya juga sudah termasuk bahasa Jepang untuk EJU dan JLPT gitu. Jadi gak usah khawatir karena staf pengajar kami juga sudah sangat profesional untuk mengajarkan latihan-latihan untuk ujian gitu. Dan nanti kalau untuk yang mau lanjut ke S2 atau S1 juga ada dilakukan bimbingan secara perorangan. Hai. dan ini tingkatan belajar secara umumnya ada apa namanya ada 8 level ya. Jadi kalau misalnya kalian untuk 1 tahun itu bisa naik 4 level gitu rata-rata ya. Karena 1 levelnya ini kan 3 bulan 1 termnya 3 bulan. Hai. Ini kira-kira contoh jadwal selama seminggu nanti belajar apa saja jadi ada kelas pagi ada kelas siang gitu jadi nanti kelas paginya Senin sampai Jumat 100 menit 100 menit gitu kan nanti ada schedule-nya setiap hari belajar apa saja terus nanti ada istirahat makan siang dan setelah itu nanti ada kalau yang mau ikut EJU ada persiapan untuk EJU juga gitu nah terus nanti setelah kalian selesai kelas hari ini nanti bisa pulang ke rumah mau belajar atau mau apapun silahkan atau kalau yang mau kerjapatan juga bisa kerjapatan baik selanjutnya kelas persiapan untuk JLPT jadi untuk JLPT ini mungkin sudah tahu ya apa apa sih manfaatnya gitu jadi untuk kalian yang ingin melanjutkan ke universitas biasanya diminta N2 atau ada juga yang N3 biasanya untuk siswa dari Indonesia yang non-kanji itu N3 atau N2 gitu lalu untuk bekerja di perusahaan di Jepang selain lulus S1 juga harus memiliki sertifikat JLPT N2 rata-rata seperti itu nanti kan sudah tahu ya yang diujikan apa saja gitu hai lalu ini sekolah-sekolah yang berhasil ditembus oleh siswa Manabi selama 5 tahun terakhir ini mungkin bisa dilihat ya banyak sekali universitas-universitas yang terkenal juga gitu jadi ini sangat banyak siswa kami memang mereka sangat gambar tiru ya apa namanya itu rajin sekali belajarnya hai lalu ini untuk kehidupan di Jepang kira-kira seperti ini ya mungkin banyak yang mau tahu kerja paru waktu itu boleh atau enggak ya gitu seperti apa gitu kan nah untuk kerja paru waktu atau arubaito itu ada apa namanya diizinkan untuk siswa internasional jadi nanti kalau kalian sekolah di Manabi nanti waktu datang biasanya kalau yang belum bisa bahasa Jepang sama sekali ada kemungkinan harus nunggu tiga bulan dulu gitu kan sebelum apa minimal percakapan sehari-hari sudah terbiasa baru bisa rubah itu gitu jadi nanti yang kami akan membimbing ada apa namanya seminarnya jadi nanti misalnya gimana sih caranya cari kerja paru waktu terus cara nulis CV-nya bagaimana karena harus pakai bahasa Jepang ya terus nanti ada karena ada tes wawancara juga gimana cara wawancaranya itu biasanya ditanyanya apa aja gitu hai oke ini contoh kerja paru waktu sesuai dengan kemampuan bahasa Jepang ini dilihat dari di bawah ada level-level agile PT-nya ya dari N5 N4 ada N2 ini sebetulnya dari kerjanya sih nggak begitu beda jauh ya cuman jenis-jenis pekerjaannya semakin tinggi tingkat kemampuan bahasa Jepang kalian semakin banyak jenis pekerjaan yang bisa dipilih gitu jadi kalau misalnya masih N5 biasanya untuk yang bersih-bersih gitu kan untuk cici piring seperti itu karena tidak terlalu butuh komunikasi banyak hai nah ini contohnya ya ada yang di pabrik pembuatan bobento ada yang di berestoran ada yang di convenience store untuk di siswa Nagano siswa Indonesia ini kebanyakan sekarang katanya di convenience store ya di 7-11 atau family 5 dan sebagainya gitu jadi bisa dilihat dari sini aja oh siswa Indonesia ini kebanyakan pada bisa bahasa Jepangnya udah pada oke ya gitu jadi karena bisa komunikasi langsung dengan para apa namanya konsumen ya tamu gitu hai lalu memang untuk Arubaito ini dapat izin dari negara Jepang ya dari imigrasi gitu cuman tidak bisa setembarangan gitu setiap hari berapa jam gitu kan ada batasannya juga hai mungkin sudah ada yang tahu ya untuk Arubaito untuk part time job siswa internasional itu maksimal 28 jam per minggu gitu jadi kalian satu hari bisa 4 jam atau 5 jam sehari hai misalnya nih untuk upah kerjanya perhitungannya ini UMR nya Nagano 850 yen per jamnya jadi misalnya satu minggunya itu kalian bekerja 4 jam gitu kan terus jadi kalian 28 minggu 28 per minggunya jadi kira-kira satu bulannya kalian dapat 35.200 yen sekitar segitu jadi mungkin kalau di Indonesia sekitar 12.500.000 lumayan besar ya kalau dihitung-hitung di rupiah gitu hai nah ini kira-kira salah satu siswa di kampus Nagano seperti ini hai oke untuk pendapatannya dia nggak begitu tiap hari arubaito ya karena sibuk untuk lanjut ke universitas juga sibuk belajar misalnya satu bulannya dapat 80.000 yen ada sewa rumah listrik air gas terus makanan telepon dan lainnya kira-kira dikurangi biaya-biaya tersebut sisanya 22.000 yen gitu ya jadi ini masih bisa untuk beli buku atau misalnya untuk nabung nanti biar kalau misalnya kalian jalan-jalan gitu hai oke jadi nanti kalau kalian ke Jepang itu harus masuk asuransi jadi asuransinya ada dua jenis jadi ini asuransi ini untuk biaya berobat ketika kalian sakit atau misalnya keselakaan atau terluka gitu jadi ini ada yang pertama asuransinya untuk asuransi siswa pelajar asing itu 30% tercovernya terus yang keduanya asuransi nasional Jepang 70% jadi asuransi nasional Jepang ini diwajibkan untuk semua orang yang tinggal di Jepang termasuk orang asing gitu jadi nanti kalau misalnya kalian ke rumah sakit gitu kan nanti harus bayar berapa biayanya gitu kalau ada asuransi nanti kalian hanya butuh bayar 70% gitu jadi hanya butuh bayar 30% karena 70% ditanggung oleh pemerintah nah sisa yang 30% yang kalian bayarkan itu nanti bisa direimbursed nanti jadi residnya tidak boleh jangan sampai hilang gitu ya diminta nanti direimbursed ke sekolah nanti dari sekolah akan diajukan ke apa namanya itu perusahaan asuransi nanti akan dikembalikan uangnya gitu jadi kalian gak usah khawatir kalau misalnya flu sedikit gitu juga kalau bisa langsung ke rumah sakit aja minta obat biar cepat sembuh kayak gitu ya tapi yang harus diperhatikan kalau misalnya kalian punya penyakit bawaan atau misalnya sakit gigi gitu itu biasanya tidak di cover sama asuransi sama ya di Indonesia juga mungkin seperti itu hai oke ini ada asramanya di kampus Nagano hai ada ability mention saya dulu tinggal disitu ada hope mention terus nipis mention masih baru ya paling baru mungkin agak mahal juga biayanya hai oke ini yang paling ditunggu-tunggu mungkin mengenai beasiswa hai oke untuk beasiswanya ada di bawah ya ada 60 600 ribu yen dan ada 300 ribu yen gitu ya jadi ini khusus untuk yang siswa Universitas dan Maprisada jadi hanya untuk unsada dan manabi kerjasama dari apa beasiswa kerjasama unsada dan manabi gitu jadi nanti biaya-biaya yang harus dikeluarkan ada di yang apa warna putih ini ya biaya pendaftarannya 22 ribu yen terus ada biaya masuk ini biaya sekolah kira-kira satu tahunnya segini terus ada asuransi yang tadi asuransi yang 30% itu ya lalu ada asramanya sekitar segini ini juga nanti akan berubah ya tergantung asrama yang kalian pilih yang mana jadi kita kira-kira totalnya segini lalu nanti ada kalian dapat beasiswa A atau beasiswa B itu tergantung nanti dari unsadanya ada seleksinya seperti apa dari situ nanti dikurangin biaya sekolahnya dan sisanya kalian nanti akan bayarkan segini kira-kira hai oke selesai penjelasannya sampai sini oke maaf nanti kalau misalnya ada yang kurang dimerti atau minta dijelaskan lagi silahkan hai selanjutnya mungkin sesi tanya-jawab atau bagaimana hari sensei langsung saja agak cepat ya maaf ya tadi gak apa-apa nanti kita punya waktu terima kasih Rizki Sang ya sama-sama baik tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Rizki Sang Rizki Sang ini staff di Nagano ya Rizki Sang saya sih ya di alumni Nagano tapi sekarang bertugasnya di Tokyo tapi tetap mengurus juga sih untuk siswa Nagano sama istilahnya kerja dua-dua dua tempat terima kasih ya jadi Rizki Sang ini sudah udah apa namanya punya pengalaman yang panjang juga ya tentang tinggal di Jepang nanti mungkin bisa dengar cerita juga ya baik terima kasih Rizki Sang atas penjelasannya sama-sama baik untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab ya pasti ini pasti banyak sekali pertanya-pertanya atau apa namanya hal-hal yang mungkin sepele tapi sebenarnya sesuatu yang besar gitu ya jadi kita bisa ngobrol apa aja ya hari ini ya ya sudah ada pertanyaan dari Muhammad Aziz Nugroho terima kasih pertanyaannya 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 spesifik sekali ya terima kasih Aziz gimana Mbak Rizki ya ini mungkin maksudnya disini kan vaksin ini kan ada macam-macam ya jadi kalau misalnya ada influenza ada vaksin macam-macam juga kalau yang sekarang ini kan untuk khusus covid kalau vaksin untuk covid-19 ini gratis dibayar mungkin sama ya seperti Indonesia juga ya tidak dikenakan biaya spesifik lalu untuk vaksin yang lain seperti influenza itu kan kalau itu di luar pandemik ya kalau itu nanti bayar sendiri one vaksin itu kecita korona covid-19 akan kecita 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 dan vaksin bergabar dicara entrega kecita kecita Tadi selain vaksin Nanti kalau misalnya Jangan sampai ya pokoknya Kalian terkena covid di Jepang Jadi misalnya Harus masuk rumah sakit Itu juga tidak perlu Biaya Ditanggung oleh pemerintah Kalau selain covid 19 itu misalnya Kalau di Jepang kan Yang banyak itu Influensa ya Misalnya sudah mau masuk Musim dingin Itu karena udaranya kering Banyak yang Ada beberapa orang Ada orang-orang yang terkena Influensa gitu Kalau itu Tidak Dikapur Tidak dikapur oleh Asuransi Jadi Bayar sendiri Tidak dikapur oleh Tidak dikapur oleh Beri Contohnya Kering Akhirnya Tidak dikapur oleh Tidak dikapur oleh Iya, kalau untuk asuransi pemerintah itu Bayar tiap bulan Rp1.500 sampai Rp2.000 Tergantung daerahnya Atau bisa juga kalau misalnya Setiap bulan boleh 6 bulan Atau boleh 1 tahun juga silahkan Terus dulu waktu di Kepang Saya ini Mbak Rizky Kahfungshow, kena kahfungshow Oh, kalau itu saya setiap tahun Kena kahfungshow Iya, jadi Setiap awal tahun itu rajin Ke Klinik Apa namanya Jibingko, kak itu bahasa Indonesia Apa namanya, THT Jadi rajin dan Waktu itu biaya Obatnya lumayan mahal Tapi ada di cover Sedikit oleh Asuransi ya, jadi saya Bayarnya sekitar Satu resep itu Rp4.000-Rp5.000 Begitu ya Ya, memang untuk kahfungshow agak mahal ya Saya juga Gak begitu sering ke THT sih Lebih beli yang di apotek Seperti itu Tergantung berat Tiap orang kan beda-beda ya Kahfungshow mungkin Ada yang tau gak kahfungshow apa Oh iya Alergi 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 serbuk bunga ya Alergi serbuk bunga Kalau di Indonesia itu mungkin Dibilangnya apa ya Rinitis apa begitu Saya lupa Oh iya Di Indonesia gak ada ya Soalnya Begitu pulang ke Indonesia Saya gak minum obat lagi Iya Jadi kalau misalnya nanti Pas musim semi Gitu ya Kira-kira bulan April Mei gitu Kalau misalnya pas kalian ke Jepang Apa namanya Bersin-bersin terus Terus matanya gatel-gatel Gitu kan Itu mungkin kahfungshow Namanya Ya kahfungshow Tapi Macem-macem ya Sekarang ada yang Apa namanya itu Aki Musim Musim gugur juga ya Saya Dari tahun yang lalu Musim gugur Kena juga beda lagi Serbuk bunganya Bukan Yang bulan April Oke Oh ada petanya Silahkan Untuk yang mau sekedar ngobrol Juga boleh ya Minasan Zahi Iya Nihon Zibung ga Benkyoした Nihon Wo Tsukate Tsukate Miru Tsukate Marimas Nude Katanya Senang Asasi Deskara Machigatemo Daijubu Desio Silahkan Untuk yang mau Sekedar nanya Mungkin nanya pengalaman Mbak Rizky juga ya Di Jepang Seperti apa Ya Tentang Apa namanya Kan Sekarang Mana BI itu Ada yang Tetap muka Ada yang online juga Mbak Rizky ya Berarti ya Iya betul Iya Kalau untuk Nagano Ini 100% tetap muka Biasa Seperti biasa ya Datang ke sekolah Belajar di kelas gitu Kalau untuk Tokyo ini Karena kondisinya Kemarin naik lagi Jadi Sudah 2 bulan Terakhir ini 100% Online Gitu Jadi Terga Jadi Apa namanya kan Setiap minggu Kita ada schedule nya Karena irregular gitu ya Jadi kalau misalnya Dilihat Perkembangannya Seperti apa Kalau untuk kondisinya Kayaknya Bulat minggu ini Memungkinkan siswa Datang satu Seminggu sekali Gitu juga Jadi nanti Mulai minggu depan Seminggu sekali Datang gitu Tapi kalau misalnya Selama Dari bulan Agustus kemarin Terus Online Kalau untuk Tokyo Kalau Nagano 100% Tetap muka Gitu Jadi Suasana juga beda ya Memang lebih enak Tetap muka Iya betul Baik terima kasih Nanti kalau misalnya Dari Dari Unsada ini Ada yang berminat Terus Mendaftar Itu kemungkinannya Bagaimana Mbak Rizky Iya Kalau Berarti April tahun depan ya Mesti Unsada No Gakse Gakse Gak 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 4 Gak 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 Jadi kalau Ada kemungkinan Jepang membuka diri lagi Itu berarti ada kemungkinan bisa Pergi ke Jepang Begitu ya Iya Betul Jadi sekarang sih Untuk yang masih Nunggu Yang misalnya sudah dapat COA-nya Sampai bulan Peri Oktober Kemarin Yang untuk Nagano Kampus Nagano Kampus Tokio Juga sama Jadi Jadi Yang sekarang Masih nunggu Untuk Berangkat ke Jepang Itu Bisa ikut Kelas online Gitu Jadi dicampur Kampus Tokio Sama kampus Nagano Bisa ikut Kelas online Juga Terima kasih Mohon maaf Tadi ada Ini Kalau kerja di Rumah itu Resikonya begitu Iya Tiba-tiba tangannya Gini Iya Silahkan Untuk yang Mau tanya Boleh Apa aja Boleh Pakai bahasa Indonesia Juga Boleh Nanti Sama Mbak Rizky Bisa dijawab Bisa di tanya Bisa di tanya Bisa di tanya Bisa di tanya Silahkan Ah Mata Azizh San Kara No Sitsumun Desu Iyo Iyai De Sumu Koto Koto Kano Desu Kato Jaya Wata Shikak Kata Kata Nihon Kota Eks Kata Iyai 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 Gakko 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 Ii hoho da to I'm not sure 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 Aji-san 大丈夫ですか silahkan jadi kalau mau tanya apa namanya pakai bahasa Indonesia juga boleh atau mau berlatih bahasa Jepangnya silahkan ya memanfaatkan waktu ini untuk berlatih bahasa Jepang juga gak apa-apa pertama rehearsal dulu di dalam kepala ya sensei gitu ya di dalam kepala kalau saya suka gitu kalau dulu ya kalau mau tanya pakai bahasa Jepang juga deg-degan ya deg-degan pertama rehearsal dulu di dalam kepala ya terus abis itu baru tanya gitu sambil deg-degan gitu ya silahkan silahkan siapa tahu momen ini bisa jadi momen inisiasi ya inisiasi menyalakan switch bahasa Jepang di dalam diri kalian di dalam bahasa Jepang Terima kasih telah menonton! 勉強スケジュールについて質問したいと思いますけど さっき勉強スケジュールは月曜日から金曜日までですね 金曜日はイスラムとあって礼拝があって それはどうですか? 先生 まずさっき皆さんに見せたものをもう一度シェアしますね 一緒に見ていきましょう 勉強のことだから これかな? これがスケジュールですね まず学びは日本の学校です ムスリムの人たちに合わせてスケジュールは作っていません それに日本という国もムスリムの国ではない イスラム教の国ではないので イスラム教のスケジュールで金曜日は休みとか そういうことは一切ありません じゃあどんなことを学校でしているかというと まずは学びの長野は礼拝室 礼拝室って何ていうの?プレイヤールーム? そうですね それ以外は特別なことはしていません つまり日本に来たら学生でもそれからビジネスでも 日本の監修ルールに合わせる人がほとんどです というところですね だからみんなね 学校の授業の時にお祈りをすることはできませんから みんな家に帰ってからとか朝とかまとめてしていますね はいありがとうございました 何でもどんなことでもどうぞ それは学校の話ですね じゃあ例えばアルバイトにどうですか アルバイトのところで もしこれ要は礼拝の時です ちょっと礼拝をしてきましたかという 教科をするのができますか できるバイト先もアルバイト先もあるかもしれませんが 私が知る限りではそういうことは普通はしないですね 日本の会社のルール コンビニとかね工場とかのルールに従うというのが普通だと考えます この質問はとてもよく私聞くんですね 私はムスリムですから お祈りできないんです どうしたらいいですかっていうのを聞くんですが はっきり言うと 自分のそのムスリムのルールとか 自分の今までの習慣を守りたかったら 続けたかったら 日本留学はしない方がいいと思います やっぱり違う国に行くので そこの国のルールに従いながら でもイスラムの気持ち 信仰は大切にするというのが 私は留学に必要なことだと思います リズキさんの通訳お願いします はい jadi apa namanya memang banyak ya pertanyaan seperti itu ya cuma kan karena kita belajar di negara orang lain gitu kan istilahnya jadi bukan Jepang saja ya mungkin negara-negara lain juga sama jadi kita juga harus ikut peraturan di negara tersebut apa namanya budaya di negara tersebut juga gitu kan jadi kalau misalnya kita sebagai muslim kan harus satu hari lima kali sholat misalnya gitu kan beribadah gitu ya itu kalau misalnya seperti sholat jumat itu memang tidak memungkinkan gitu kan tapi kalau misalnya pas apa namanya libur ada hari ribur bisa ikut gitu kan ya jadi kalau misalnya itu coba dipikirkan lagi oke atau tidak gitu kan harus diri sendiri juga ya gitu kan dipastikan lagi gitu kan kalau misalnya untuk yang sholat lima waktu itu misalnya sholat duhur gitu kan kalau yang kelas pagi itu biasanya selesainya sekitar jam dua belas itu sebelum al-ruba itu juga masih ada waktu gitu untuk misalnya mau sholat gitu kan atau misalnya untuk yang asar itu tidak ada waktu untuk sholat asar karena dibayar itu tidak bisa nanti mungkin bisa disapa dengan maghrib seperti itu atau misalnya ditarik sholat duhur gitu seperti itu kayak itu sih paling siswa-siswa disini seperti itu jadi ya mau gimana lagi ya gitu istilahnya mungkin ya seperti itu saya juga pernah punya pengalaman yang sama sih sebenarnya kalau tentang sholat jumat ya jadi dulu kebetulan saya dulu sekolahnya di Tokyo di daerah Shinjuku nah kebetulan daerah situ tuh banyak tempat sholat sih kebetulan ya jadi kalau pas istirahat itu kebetulan dibilang deket juga enggak dibilang jauh juga jauh ya jauh gitu jadi setelah istirahat bel bunyi itu langsung saya naik sepeda ngebut yang ya dalam apa namanya masih apa namanya masih enggak ngebut-ngebut banget sih tapi cepat gitu ya sampai masjid terus apa namanya langsung ikut sholat abis itu ya kadang terlambat-terlambat pas balik lagi ke kampus ke tempat sekolah bahasa Jepangnya gitu jadi tapi ya sensehnya bisa paham ya enggak apa-apa enang gitu ya jadi enggak enggak apa namanya enggak terlalu kadang masih belum kebayang tapi saya juga waktu sebelum berangkat ke Jepang itu enggak kebayang nanti gimana saya sholat Jumatnya gitu ya berangkat-berangkat begitu sampai dapat informasi dari sini dari mana dari temennya terus oh caranya gini-gini jadi sedikit-sedikit bisa menyesuaikan sih ya waktu masuk kampus ya masuk kuliah setelah sekolah bahasa Jepang kan saya kuliah S2 juga itu juga apa namanya awalnya itu enggak ada tempat sholat tapi setelah semakin banyak ya muslim mahasiswa muslim di sana kampusnya juga mulai menyediakan gitu jadi sekarang sih banyak berubah ya Jepang itu lebih-lebih muslim friendly ya jadi enggak sesusah dulu waktu saya di Jepang karena kayak universitas-universitas juga sudah banyak yang menyediakan tempat juga ya kayak apa shopping mall juga kan seperti itu juga banyak yang udah menyediakan juga gitu apa namanya kalau lagi libur nah itu enak kadang ada tempat sholat yang kadang ada yang bawain makanan gitu ya gratis ada irham ya yang mengacungkan silahkan ya tempat selamat hi ya nah tuh о enak kai ga ai karano bak Your language, YOUR language, YOUR language... Saya? Aku cuma banyak bahasa japan. Aku 1 tahun 3 kali bahasa Indonesia bahasa japan itu dapat mahasilkan olan bahasa Japanese Tidak, tapi kalau malah, atau jika-tika, atau jika-tika, atau jika-tika-tika, jika-tika-tika-tika, bahwa Indonesia, jika-tika-tika-tika-tika, jadi jika-tika-tika-tika-tika. dan jika-tika-tika, betapa pengantArt. juga though. Jika daí jika-tika, kalau jika-tika, betapa pengantArt. Betapa sekarang? jeopardendar dari jika-tika. Iya. 天 gallahan delskan. Jika-tika jika-tika, dan kalau konsepwa Wet kmur dari maertang. 理解できますか 今勉強したばかりなので 先生たちは理解できますか 学生も理解できますか 日本語だけで 日本語を教える というのが 日本語学校 私たちの仕事で 私たちはそのプロフェッショナルです むしろ 例えばインドネシア語とか 英語を使って 日本語を教えるよりも 日本語だけで 勉強したほうが レベルアップは早いです 一般的に インドネシアで 3年 インドネシアで3年くらいかかる 勉強は 日本では1年くらい で レベルアップできますね 質問をしているあなたも ダルマプルサダ大学の学生たちも ベーシックな日本語 基本的な日本語 ベーシックジャパニーズを 勉強してから留学しますから 授業で100%日本語でも 問題なく対応できます そのとこは ああ そのとこが わかりました 先生 ありがとうございます Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 EGYIは もともと ひどいとか 激しいとか 普通じゃない ひどいっていう マイナスの 良くない言葉です ただ 多分皆さん ヤバい知ってるでしょ ヤバい ヤバいって 本当は 危ないとか危険 という意味なんですね 危ないという意味なんです なんだけど 今の若い人たちは とてもいい とても悪い とても素晴らしい とてもハッピー とても楽しい 何でも たくさんという意味もそうだね 何でもとてもとか バニャーとか そういうのをヤバいにしています エグいも 若い人たちの間では ほとんど同じ意味だと思ってください もちろんね 皆さんが持っている辞書には 正しい使い方しか持っていませんが 若者言葉としての 若い人の言葉としての エグいは ほとんど ヤバいと同じだと思って いいと思います 万能な言葉ですね 万能な言葉ですね 万能 まあね ただ そうだね 友達と話すときは いいと思いますけれども オフィシャルなところでは 当然 言わないほうがいいでしょうね 私は 校長先生のときは 言えないです ヤバいも言えないです でも その リズキ先生と お酒をね 例えば 例えば お酒を飲んでいるときは リズキ やばいねそれ っていう感じで 話します それは 変えたほうがいいですね でも エグいのほうは まだ マイナスの イメージのほうが 多いですかね そうですね ヤバいのほうが 万能です 何でも変える エグいのほうは やっぱり ちょっときついとか ヤバい ちょっとですかね エグいのほうが まだ いい意味では あんまり使ったことない 気がします エグいは エグいな ヤバいな ヤバいだったら ヤバいのほうが プラスで 使いやすいので とにかくね ヤバいを 使っておいたほうが いいと思います そうですね このプルペン ヤバいねとか すごい書きやすくて ヤバいとか とかもあります そうだね そうですね エグい難しいですね あんまり使って あんまり使わないですよね あんまり使わない 最近テレビとかは やっぱり 赤物とかは たまに見るんですけど 周りの人は あんまり使ってないから 私の周り エグいは 使い方が いまいち なるほど まだヤバいのほうがね 結構 はい すみませんね あのアマーチェイの人さん え、そうですね あんまり答えにならないかもしれないけど キラキラスポテイトや イルハムさんごめんなさいね 話してもいいですか どうぞ 今、私、ダルマパルサダ大学では2年生です えー、日本語はあんまり上手でしょ えっと 私は色々な問題がある 例えば えっと 日本語はわかりました でも 私も耳だけです えっと 答えはわからない 先生たちは 私 どうしますか うん どうぞ 一応念のために インドネシア語でも あの質問を聞いてみましょう うん じゃあばばさインドネシア いや えー itu えー mungkin えー kan saya masih semester2 lah うん belum terlalu banyak dalam kosa kata dan lain-lain えー tapi kalau misalnya seperti kayak Hatada先生 ataupun orang Jepang lain gitu ngomong Tarazuma atau apapun itu saya cuma bisa ngerti dalam pendengaran doang tapi pas ngejawab tuh gak ngerti gimana caranya oh gitu jadi nanti kalau misalnya sekolah bahasa Jepang kan karena 100% pakai bahasa Jepang jadinya gimana gitu ya oh hai mak itu インドネシア 1年生 2年生 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 なので 大体 先生が 言ってること わかるんです けれども 答えること は 難しい そうですね みんな 同じ ですよ 最初は そうですね で 難しく で それはその 例えば日本語学校で 勉強するときは100%日本語 使うので それどうすればいいですか とか 先生 私が答えられるように 先生 どうすればいいですか うん あの なんだろうな それね 大丈夫 みんな同じ で 最初は答えられないので 多分 答えるための 準備の時間が 必要ですよね で 例えば 私ね 私インドネシア語 下手なんですけど 何歳ですか って聞かれて さやさや えっと さや バプル バプル リマ バプルリマ タオン っていう風に 私もインドネシア語で 答えるまでに 時間が必要です で それは 何回も何回も 準備していると その時間が 短くなるんです そして えっと そうだな 分かりやすいのは 挨拶 挨拶 えっと インドネシア語でも 同じ 考えなくていいことが 日本語でも 考える時間が どんどんどんどん 短くなって 自然に 返せるようになります これは トレーニング トレーニングですね 留学すると 周りの人 インドネシア人 ほとんどいません 日本語だけで 話しますから 短くなる 考える時間が 短くなるのが 早いです インドネシアに いると この時間が とても遅いです トレーニングが できないからね なので 心配は その点では しなくても 大丈夫です ごめん いっぱい しゃべっちゃった リズキさん お願いします いつも kalau misalnya, apa namanya, susah gitu ya, mau bicara apa gitu kan. Memang kalau misalnya sudah tahu vocabularinya, gampang ya, jadi walaupun nggak tahu bumponya gitu kan, bisa bilang pakai kata-kata gitu kan. Kalau misalnya tetap susah juga, itu ya tiap orang sama ya, saya juga dulu gitu, walaupun misalnya sudah bisa di kepalanya sih, sudah oh ya kira-kira saya bisalah jawab ini, tapi tetap aja karena apa namanya itu, mulut kita belum terbiasa gitu kan, susah untuk ini gitu. Cuman jadi, itu ya terbiasa aja sih gitu. Jadi misalnya karena di Indonesia ya, kita jarang bicara pakai bahasa Jepang juga kan, mungkin kalau ada apa, sensei orang Jepang juga mungkin seminggu cuman sekali dua kali gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah di Jepang itu kita mau di rumah aja kan, nyalain TV pakai bahasa Jepang semua gitu kan. mau masak mie aja kan, tulisannya bahasa Jepang semua gitu kan. Jadi secara natural gitu, nanti kita juga akan terbiasa gitu, gak usah khawatir. Saya juga dulu tiga bulan pertama agak bingung, apa namanya, gimana gitu kan. Tapi kan kalau sekarang bisa cari, apa namanya, di internet gitu kan. Kalau misalnya pertanyaannya kayak gini, kira-kira jawabnya seperti apa gitu. Terus, kita bisa ngomong sendiri aja gak apa-apa, latihan gitu kan. Kalau misalnya ditanya ini, ah jawabannya ini bisa latihan ngomong sendiri juga gak apa-apa gitu kan. Pokoknya gak usah khawatir sih, kalau itu semua orang juga sama problemnya seperti itu gitu. Cuman training aja ya, terbiasa gitu kan. Kalau saya sih dulu sering denger apa, nyalain TV gitu kan. Kalau berita mungkin agak-agak susah ya, acara-acara drama atau misalnya acara variety show gitu kan. Bahasa Jepang itu cepat ya. jadi disitu kita terlatih gitu untuk denger gitu kan. Terus bicara juga sama orang Indonesia juga pakai bahasa Jepang gitu. Salah-salah juga gak apa-apa yang penting latihan gitu. Indonesia-jujungi tomodachi tomo narubiku nihongo使atta houga tipika ay, ay, like, ay, 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 kay, ay, ay, ay. Àsuki Sen Sexなんか もね日本で生活して 長いこともあって むしろに頭の中は 日本語で考えるでしょう そうですね はい だから インドネシア語がね だんだん だんだん 下手に そうですね あんまり良くない よく あっぱなま アパナマ selamat menikmati 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 toyshih forgiving 最初のプレゼントで学ん外が バイト先を紹介しますか それともBiit出しで摘りますか 答えははいです 紹介もできますし 自分で探すこともできます 私が開設の手伝い サポートもできます 最初のプレゼントで学びがバイト先を紹介しますか それともバイトらしで取りますか 答えははいです 紹介もできますし 自分で探すこともできます 自分で探した場合のお手伝い サポートもできます 自由にできます 安心してください あとはバイトの雑誌というのもあるんですね 無料でもらえるところもあるから それもそこで探すことができます あと他のは どれにいすか dulu saya juga suka lihat apa namanya majalah buat Harubaijo di stasiun gitu ya di stasiun atau di supermarket atau di restoran gitu ya itu bisa ambil apa namanya bebas gitu ya gratis disitu banyak informasi juga atau di sekolah juga nanti kan ada apa sih KG bangku namanya papanpungguman gitu ya disitu disitu juga biasanya ada informasi misalnya lagi apa dibuka ruangan Arubaito seperti ada jiwa kan dari sekolah apa namanya tuh yang bekerjasama dengan ma nabi gitu kan sering apa namanya kenalin apa ini ada loongan nih gitu kan kemana nanti minta kirim CV-nya seperti itu terima kasih Terus saja menerapi input yang banyak Kotak Input Kiusyushte Kiusyushte input Kiusyushte Jadi setelah menerapi input Iya Dulu saya juga Banyak belajarnya dari dorama juga Disitu kan banyak keluar Kotoba baru ya Perbendaharaan kata Jangan pakai subtitle ya Langsung pakai Jepang Terus ada Ajis Kalau udah punya kemampuan Kalau multilingualis itu juga Kadang sistem bahasanya Juga kompleks ya Kadang ada masalah lain Yang timbul Dari Sura Dari Dari Wah kalau listeningnya ya Ini gak masalah Karena saya memang tokuinya disitu ya Apa namanya itu Apa namanya itu Kalau untuk listening saya gak masalah gitu kan Tapi yang paling susahnya dokai Dokai itu apa namanya Yang reading ya Yang membaca Yang membaca Yang membaca Itu yang dokai itu Kelemahan saya disitu Sering jatuhnya disitu gitu Jadi ya Saya sih udah tahu kelemahannya disitu Banyaknya disitu latihannya Kalau seperti kanji Mojigoi gitu Saya seringnya pakai aplikasi di handphone gitu Jadi pas naik kereta disitu baca Apa namanya itu Flash Seperti flashcard ya kan Sudah bisa bikin Kalau dulu sih pakai flashcard Bikin sendiri Kalau sekarang Ya udah ada iphone gitu kan Coba di itu kan Ada kamus Di kamusnya itu Ada bisa bikin flashcard Jadi selama perjalanan Sekitar satu jam Dari rumah ke kantor Misalnya Kalau dari dulu kampus ya Selama di perjalanan Kalau dulu waktu Apa namanya Di Hongkogako sih Saya jalan kaki ya Jadi paling Kalau pas jalan kaki Agak abunai juga ya Agak bahaya gitu kan Kalau misalnya mau dengerin Bisa latihan apa namanya kan Ada buku juga yang misalnya ada Reading comprehensive Tapi nya pakai Apa namanya audio Gitu kan Bisa sampai denger itu Jadi paling belajar Bumpo sama Ranji itu Pas Pakai Aplikasi Kalau misalnya Bener-bener fokus belajar Dari bukunya Saya lebih banyak ke Apa Dokainya Kalau listening sih Gak begitu Belajar ya Paling kalau udah Mau mepet-mepet Sering denger berita Seperti itu Karena setiap hari juga kan Kalau Saya suka nonton TV ya Jadi kalau Belajarnya lebih banyak Dari TV Seperti itu sih Lalu juga dari Level N3 Juga sama Belajarnya Seperti itu Itu aja sih Kalau dari saya Dari 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 Aku pernah kembali dalam 2級 dalam keku atau aku bisa membuat tertarik yang serba di dukungan lalu Jadi saya akan mencari-tari Mengapa yang menurut saya? Dan kembali ini hasilnya ada masalah Tipo saya harus menurut saya Tapi anak-anaknya dia berhasil Dan itu aku menurut saya Saya terima kasih Sejauhnya saya penuhi Terima kasih telah menonton! 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 こちらのほうが レベルアップすると思うんです なので 皆さん多分 日本のこと好きだと思うんですけれども 好きであること だからこそ 続けられるというのは 重要なことです もう一つちょっと真面目なこと 言いますが 私たち学びの JLPTに対する 考え方なんですが 皆さんはね ここにいる皆さんは JLPTの 例えば言語知識の 文字越えや 文法の中で いっぱい問題ありますよね どんな問題が いくつ出て 例えば 福祉 福祉ってわからない とてもとか ゆっくり そういうのは 福祉ですけれども 福祉が何パーセント出ているか それから 今まで 過去 5年間で その言葉が 何回出てきたか という 試験の分析したことなんて 多分ないと思うんですよね 言いたいのは その試験のことを 日本語を勉強するんじゃなくて 試験そのものの内容を よく知っていることで どこに勉強 どこに力を入れればいいのか 反対に どこは 勉強しなくていいのか っていうのが 分かります 今皆さんが 非常に難しい とても難しい 読解 ありますよね 読解の問題で 点数を取るためには 私ね 前分析したときには 読解の問題の 約60%が 接続詞 接続詞ってわかる? ですからとか それをつなげるための ところがとか 60%が この接続詞に 関係している のが答えだったりします 反対に言うと つまり 接続詞を よく理解して 探すことができれば その分 点数は取れる ことになるんですね こうやって どうして 問題の 傾向といいますが この接続詞に 関係している のが 答えだったりします 反対に言うと つまり 接続詞を よく理解して 探すことができれば その分 点数は取れる ことになるんですね こうやって どうして 問題の 傾向といいますが どんな問題が どうやって いくつ出るか ということを 知ることは 合格に 近づくと思います 細かい話だけど 先生たちってね ハリ先生や ダルマプルサダの 先生方も そうなんですけど こういうことを 学生が 知ることが 大切だと 思います 私は思います 終わり やはり 毎日 耳に タコができるほど 日本語を 聞いていると やはり 直接的な 影響は ありませんが やはり 上達 できますよね そうですね 今 上手に 関陽句を 言いましたけど 耳に タコができるほど 聞く というのは 頑張って 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 嫌なことを 聞く という意味ですね なのでもちろん たくさん聞けば 聞くほど レベルアップは すると思いますけれども もうちょっと リラックスして 好きなアイドルの ラジオを ポッドキャストで 聞くとか アニメばっかり いっぱい見るとか の方が 私は 総合的に レベルアップ できると思います 気持ちの問題ですね 無理せず 楽に 楽に ただし やっぱり 毎日聞くのは とても大切ですよね ありがとうございます 私は日本語を 使う機会が 少ないので 自分で話す そういうことを しますが 実際に 日本人との 会話は あまりうまく できなくて この問題を 解決する方法 は何ですか これはたくさん 日本人と話すこと しかないでしょうかね そうですね 昔からよく 言われることですけど 今SNSとか いっぱいあるでしょ インスタグラム インスタでもいいし WeChatじゃなくて あれあれ あれなんて言ったっけ Twitter 違う 好き あの えっと えっとね 友達を見つけるアプリ あー 何でしたっけ えっと Facebookではなくて Facebookじゃない インスタじゃない Twitterじゃない TikTokじゃない じゃない こうやって 写真が出てきて こうやって 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 この人と 友達になりたい みたいな 何ですか Tinderですか YES YES Tinder 友達だったり 恋人だったり しますけど あの 私の インドネシア人の 友達は まあね あの その友達は 女の インドネシア人 ですけれども やっぱり 話をしたくて Tinderやって 日本人と話したり していましたね まあ 結果的に 日本人と結婚しましたけど その人はね やっぱり 自分で動かないと アプリとかも使って 自分で動いて 例えば 会話の カンバセーションコミュニティ 入るとか クラブに入るとか 探して チャレンジすることが 大事なんじゃないかな 向こうから チャンスは来ないです こちらから 行かないと と思います 私がそう思ったのは Tinderは 日本でも 使う人は 増えている そうなんです 私は 恋人と探しの きっかけとして もうどうぞ 恋人でも探しください やってみましょうか 私の英語 勉強するために ありがとうございます ありがとうございます そうです jadi nanti untuk Joshua silahkan rajin mencari jalan gimana caranya supaya bisa berkomunikasi sama orang Jepang kadang walaupun kita di Jepang juga kadang susah ya gitu ya riski ya betul walaupun ada di Jepang itu kadang susah juga jadi waktu saya waktu di Jepang juga teman-teman saya yang di日本 学校 itu ya cuma bertemannya sama yang di 日本 学校 aja gak bisa keluar 自分が 日本 学校 に いた とき その 日本 学校 から 外に出て 外の人と 接触しない といけない ですね 出る道 やっぱり 難しかった ですね 他の 人と やっぱり 人と やるのが jadi ある bisa ini ya pinter pinter nya chari charlan terus Tidak waking up Rang unity bersendisabel Tak Sampai telah selesai dari B kali ini kushu-ku, лом game test dari Trijong Prime dan Mumu 그날 Terlebih seperti berbagi bersendisabel prostitutat Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus bisa berkomunikasi. Terus bisa berkomunikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan yang lain boleh. Mau ngobrol juga boleh. Mau sekedar nanya tentang Jepang. Boleh pakai bahasa Jepang. Mempraktekkan bahasa Jepangnya. Terus bisa. Terima kasih. 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 dan juga bagi-coboh yang berbeda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!